Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama channel ini kshpon di kesempatan ini saya mau menservis HP Redmi Note 8 untuk penggantian IC IMMC dan disini saya membutuhkan dua file yaitu file engineering atau file CSC dan file global Hai Oke disini saya siapkan sebuah IC IMMC ini 32 GB RAM 3 ini harus clean saya mau meng-cleankan lagi ini spesial tas pilih yang ini IMMC full reset reset rbmb ya sudah mulai berjalan KMDD 68 MB KMDD 60018 M KMDD 60018 M ini adalah IC 32 GB dengan RAM 3 GB ya ini proses update FFU sudah mulai berjalan Oke apa kabar Sobat KSH semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberi rezeki yang banyak tentunya dan berkah amin dan disini tidak perlu khawatir lagi kalau HPnya sudah jadi diganti IC IMMC itu bisa update update lagi ya update M MIUI 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 hehehe bisa update ya Hai ini ada bocoran dari website eh dari negara Cina website orang Cina ya ada bocoran step untuk mensinkronkan antara CPU lawas atau CPU lama dengan menggunakan IMMC baru dan disini ada step untuk mensinkronkan menggunakan agar si HP ini bisa di-update entah itu lewat eh pembaharuan otomatis lewat Wifi Atau di flash global manual menggunakan fastboot atau menggunakan metode EDL 9008 juga bisa yang penting intinya yang penting tidak menggunakan file sakti-sakti itu ya itu sudah enggak memakai file sakti karena ini sudah sinkron jadi si IC CPU sudah mengenali IC IMMC nya karena sudah disinkronkan atau dipadukan Hai jadi sudah eh pasangan ini walaupun IMMC nya baru Oh ya ini tahap pemasangan ya ini bocoran ini sebenarnya sudah eh sudah rilis bocoran ini itu tahun 2021 dan memang website ini enggak enggak banyak yang menemukan ya karena memang website pakai bahasa Cina jadi ya jarang yang jarang yang mengetahui dan ternyata ini tahun 2021 itu bulan 4 kalau enggak salah website ini nanti ada saya tampilkan nanti ya dan ini sudah 2023 2023 waduh ini 2022 sama 2023 ini kemana ini 2021 udah ditemukan ini oleh orang sana orang Cina ya ini sudah selesai dipasang IC IMMC nya ini adalah tahap pemrograman dan disini saya menggunakan tool unlock tool ya unlock tool menggunakan server ini ya karena memakai out Xiaomi out ya jadi memakai server ini saya flash ke room factory engineering atau CSC file CSC itu modem modem 1 sama modem 2 nya diisi pakai file backup ya itu untuk bagian nomor email karena saya membackupnya yaitu modem 1 modem 2 dan FSG setelah terisi tinggal klik flash nah itu modem 1 modem 1 isikan file backup saya sudah siapkan nah itu modem 1 terus modem 2 isikan manual juga menggunakan modem 2 mana ini modem mana ini modem st2 terus FSG mana FSG sudah ini modem 2 ya sudah tinggal flash oke karena terpasang kosongan IC IMMC nya jadi langsung otomatis terdeteksi Qualcomm HS USB Key D Loader 9008 jadi bisa langsung flash ya ya ini sudah sudah mau selesai sudah nyala HP nya ini posisi di room CSC itu sudah selesai sudah selesai ini kalau file backup untuk email nomor email tidak di backup ini room bisa buat repair email ini room CSC kalau backup email masih ada yang tidak perlu di repair email otomatis email sudah ada itu sudah ada ya dan disini tinggal tahap pen-sinkronan menyinkronkan atau menyinkronkan antara IC CPU dan IC IMMC nya karena ini berbeda ya bukan pasangan jadi mau memasangkan dengan cara administrator ya ini di CMD lewat unlock tool saya ma ya ini saya mau tampilkan isi dari website dari Cina sudah saya copy semua ini isinya seperti ini ya bahasa Cina memakai bahasa Cina nah itu ada cara-caranya untuk menyinkronkan RPMB lewat ADB dengan langkah seperti ini Attention K ADB root ya copy terus Ctrl V oke sudah terbaca ADB nya terus tulis lagi ADB seal ini copy Ctrl C Ctrl V di tab CMD nah dan disini ternyata tidak bisa pakai Ctrl C dan Ctrl V ya jadi harus menulis manual ini tulisan ini nah ini tulis manual key key s-e-e-e-c-o-m underscore s-a-m-p-l-e underscore client c-l-i-e-n-t k-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c operation and cannot be reversed pilih nol prevision production key rpmpk pre provisioning complete completed nah ini sudah complete penyinkronan antara CPU dan IMMC baru lah ini dan disini rilis tahun 2021 bulan empat tanggal 28 nih sudah lama sekali baru ditemukan padahal ini penting sekali karena dulu-dulu sebelum adanya ketemu website ini ini itu menggunakan file sakti file sakti saya sendiri menggunakan file dari website halaptek dan disitu sudah banyak file sakti file sakti ya yang sering disebut file sakti dan disini ternyata tahun 2021 sudah ada yang membocorkan caranya cuma belum ketemu ya karena memakai bahasa Cina dan disini langkah terakhir yaitu mem flash dengan file global saya sendiri menggunakan Qualcomm flash loader ini dengan metode fastboot ini sudah sinkron nomor email ada tinggal lewat fastboot flashnya karena IMMC dengan CPU sudah sinkron jadi tidak takut kalau menggunakan file file global resmi tidak perlu file sakti lagi ini ya ini proses flashing sudah mulai berjalan oke terima kasih untuk sobat-sobat ksh yang selama ini sudah support channel ini sampai di detik ini terima kasih banyak semoga apa yang channel ini sajikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya ini sudah selesai mem flashnya menggunakan metode fastboot lolos ke menu ya tanpa ada rintangan tanpa ada halangan karena si CPU dan IMMC sudah sinkron jadi ini seperti halnya penggantian satu paket satu cpu nya dengan IMMC nya itu sudah dibarnya sudah satu paket ini karena menggunakan tahap penyinkronan CPU dan IMMC menggunakan RPMBK ya metode di file atau dirum CSC file engineering file eng engrum biasanya menyebutnya engrum atau CSC ya ini sudah selesai ya semoga videonya bermanfaat sinyal mantap oke sekian dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah selesai ya semoga